Intro Ada yang belum saya bilang sama kamu Kalau memang itu pilihan kamu Dan kamu pilih Tidak mengau ini salah satu dari mereka Dua-duanya akan mati Saya tidak percaya Saya tidak percaya sama kutukan Iblis Saya tidak percaya Percaya atau tidak terserah kamu Tapi tidak mungkin saya mencabut kutukan saya Karena taruhannya nyawa saya Tidak mungkin saya main-main dengan nyawa saya Intro Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terserah kamu Tapi tidak mungkin saya mencabut kutukan saya Karena taruhannya nyawa saya Tidak mungkin saya main-main dengan nyawa saya Astagfirullahaladzim ya Allah Apa yang harus saya lakukan Sumini itu begitu kuat ya Allah Apa yang harus saya lakukan ya Allah Astagfirullahaladzim 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 Kamu gak apa-apa kan Tadi saya lihat dokter-dokter kesini Kenapa kamu Fitri Saya gak apa-apa Kamu jangan panik Yang mestinya panik itu kan saya Semua orang cari kamu Fitri Karena kamu pergi tanpa pesan Bahkan mama kamu juga ikut panik Kamu pergi kemana Fitri Saya Kamu benar gak apa-apa kan Fitri kamu belum jawab pertanyaan saya Mama kamu bilang Kamu meninggalkan rumah dalam keadaan panik Setelah menerima telpon Telpon dari siapa Dari Dari temen Saya pulang dulu ya kamu gak apa-apa Saya pergi dulu ya Fitri Ya Ada apa sih Saya bisa lihat dari mata kamu Kamu sedang panik dan gelisah Coba kamu cerita sama saya ada apa Fitri Cerita Assalamualaikum Saya pamit dulu Ada apa dengan kamu Fitri Kamu selalu terbuka pada saya Kenapa kali ini kamu menutupi perasaan kamu dari saya Adakah sesuatu yang saya tidak boleh tahu Mbak Wita Kamu udah ketemu Reza Mbak Wita Saya berjanji Mbak Wita Saya tidak akan membiarkan apapun terjadi sama Reza Ya Memang Memang Reza kenapa Enggak maksud saya Saya Pengen Supaya Reza cepat disembuh Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Naya Mbak baru dapat kabar Kalau Pak Haji Rahmat Dari Pondokan Al-Ikhlas Ada di Jakarta Pak Haji ada di Jakarta Gina Kamu pasti tahu dimana ibu kamu sekarang Saya gak bohong sama kamu Man Saya gak tahu dimana ibu saya sekarang Kamu jangan pemenggina Ini menyangkut nyawanya Naya Kamu gak tahu Ibu kamu itu sangat berbahaya Jadi kamu mendesak saya Karena ya Iya Karena saya tahu Sekarang Naya sedang menemui ibu kamu Iman Saya rela berkorban demi kamu Saya berani melawan ibu kandung saya sendiri Demi kamu Semua demi kamu Tapi Kenapa kamu masih memandingkan Naya Man Gina Gina dengar Saya tidak pernah minta kamu menolong saya Saya juga tidak minta kamu berkorban untuk saya Tapi kamu menolong saya Saya berterima kasih untuk itu Tapi itu tidak merubah Isi hati saya Hati saya Cuma untuk satu orang Naya Naya Kamu kejaman Kamu kejaman Gina Gina Biarkan dia pergi Man Tapi mbak Jangan pikirkan dia Tapi mbak Pikirkanlah Naya Apakah kamu sudah ada informasi Dimana dia berada Belum Jadi Mbak juga merasakan Kalau hari ini sikapnya aneh Iya Dia sepertinya gelisah Bingung Seperti ada sesuatu yang mengganggu pikiran dia Kalian bertengkar ya Saya juga penasaran mbak Apa sebenarnya yang ada dalam pikirannya Gak pernah-pernah hanya dia begini Sepertinya dia gak pengen saya tahu Ya sudah Laza Yang penting sekarang kamu istirahat dulu ya Sudah Gak usah banyak pikiran Assalamualaikum Pak Haji Hai Mbak Fitri Apa kabar Saya benar-benar butuh pertolongan bapak Pertolongan apa Alhamdulillah saya tahu bapak ada di Jakarta Pak Bantu saya pak Saya bukan panik lagi pak Saya gak pernah seumur hidup saya Ketakutan seperti ini pak Seharusnya kamu tidak perlu takut Kepada orang seperti Sumini itu Dia kan juga orang seperti kita Selama kamu berpegang kepada Tali Allah Para siapapun seharusnya kamu tidak perlu takut Termasuk kepada Sumini Apa gak lihat sih Kalau saya tuh lihat dengan mata kepala saya sendiri Dia tuh benar-benar hebat pak Terus? Iya saya gak main-main Dia tuh Dia tuh se... Apapun yang pernah dia lakukan sama kamu Tapi bapak lihat Kamu sampai saat ini dalam keadaan sehat Malah fiat Saya bukan mikirin diri saya sendiri pak Saya udah gak peduli lagi Saya hanya mikirin Nasibnya iman Nasibnya resa Dan kalau sesuatu terjadi sama mereka pak Saya bisa menisah seumur hidup saya Dan saya gak maaf pak Bapak hanya bisa berdoa kepada Allah Untuk membantu kamu dan yang lainnya Selanjutnya Allah lah yang akan menyelesaikannya Karena Allah lah satu-satunya tempat kita memohon Tempat kita meminta ampun Miscaya seluruh keraguan-keraguan kamu Terasa ketakutan Bapak yakin itu akan Usnah sama sekarang Sebelumnya saya ingin minta maaf sama Tante Karena saya belum bisa menemukan Naya Alhamdulillah Naiman Naya tidak apa-apa Maksud Tante dia udah pulang ke rumah ini Belum Naiman Tapi saya dengar dari Wita Dia sudah menemui Reza siang ini di rumah sakit Alhamdulillah Ya Tante sekarang sudah agak sedikit tenang Karena sudah tahu bahwa Naya selamat Iya Tante Saya permisi dulu Kok buru-buru Naiman Tuh dong sebentar lagi Saya mau ke rumah sakit Tante Sebentar lagi juga Naya pulang Ini kan sudah mau maghrib Nanti setelah maghrib Saya akan balik lagi ke sini Untuk menemui Naya Assalamualaikum Waalaikumsalam Naiman Naiman Saya belum sempat mengucapkan terima kasih Terima kasih untuk apa Tante Atas perhatian Naiman terhadap Naya Dan kesungguhan Naiman untuk membantu mencari Naya Tante bisa merasakan bagaimana besarnya cinta Naiman terhadap Naya Naya bahagia sekali mendapat Naiman Dia betul-betul gak mau bicara sama saya, Man Sikapnya aneh Saya yakin Ada yang mengganggu fikirannya Kamu bicara sama dia, Man Mungkin dia gak mau bicara sama saya Karena menyangkut diri saya Kalau dia tidak mau berbicara sama kamu Orang yang selama ini Selalu terbuka dengan dia Apalagi sama saya, Ja Kamu harus bantu dia, Man Dia memang betul-betul butuh pertolongan Dia butuh kamu Dia butuh seseorang Dimana dia bisa mencurahkan isi hatinya, Man Temui dia, Man Nah Naya Kamu habis ketemu siapa sih siang tadi? Sejak tadi kamu terus gelisah Naya, kamu ngomong dong sama Mama Cerita dong sama Mama Supaya Mama bisa bantu kamu Naya Naya, dengar Mama dong Ini masalah hidup dan mati, Ma Naya gak mau Reza atau Iman jadi korban gara-gara Naya Naya akan ambil keputusan sekarang juga Assalamualaikum Waalaikumsalam Sudah mengambil keputusan? Ya Bagus Saya sudah memutuskan Untuk menyerahkan diri saya Supaya kamu bisa mencabut kutukan kamu pada Iman dan Reza Bunuh saya Saya akannya kamu benci Karena saya semua jadi begini Saya yang bersalah Bunuh saya Membunuh kue itu soal kecil Sekali tiup saja kue sudah nampus Tapi bukan itu yang aku inginkan Aku ingin melihat kamu mendelita Dan mati pelan-pelan Karena penderitaan itu Saya sudah membuat keputusan Untuk menyerahkan jiwa saya Supaya kamu bisa mencabut kutukan kamu pada Iman dan Reza Bunuh saya Bunuh saya Bunuh saya Aku tidak bisa merubah kutukanku Jadi jangan buang-buang waktu Pergi dari sini Dan berikan jawabannya besok sebelum matahari terbenak Saya Saya Pergi Pergi Ya Allah Jumlahnya sudah berkurang Tapi lumayanlah Sudah hilang semuanya Ini mbak Alhamdulillah Walaupun jumlahnya sudah berkurang Tapi ini sangat berguna untuk kooperasi kita Dan bisa untuk menolong orang lain Oh pengen Nih buat kamu Makasih ya mbak Seumur umur Baru kali ini saya dapat THR Sumini Keluar kamu Saya tahu kamu bersembunyi di sini Tidak semestinya kau ada di sini Saya datang untuk memberikan apa yang kamu inginkan selama ini Saya kan Kamu menginginkan saya Karena Gina menginginkan saya Terlambat Gina sudah tidak menginginkan kamu lagi Kalau dia tidak menginginkan saya Kalau dia tidak menginginkan saya Kenapa kamu masih melakukan ini semua Sumini Kenapa Kenapa kamu masih melakukan ini semua Terutama sama Naya Apalagi Reza Mereka tahu apa Mereka tidak salah apa-apa Sumini Hah Kau mau menjadi pahlawan Mau menyelamatkan Reza dan Naya Kau akan terus Sama Naya Buat apa sekarang Kau minta Supaya Naya dan Reza hidup Kalau mereka nanti kawin Apa kau tidak gigit jari Tapi saya akan mati dengan tenang Karena saya tahu Naya akan berbahagia Bersama Reza Dan Reza tidak mungkin menyakiti Naya Hebat Kau memang laki-laki yang berjuwa besar Persis seperti Roman Picisan Tapi kau laki-laki yang cengeng Saya pergi Saya tidak akan pergi sebelum Sebelum kamu mencabut kutukan kamu Sumini Kau tahu apa yang terjadi Kalau saya cabut kutukan saya Nyawa saya yang jadi tumbalnya Kau pikir saya akan mengorbankan nyawa saya Hah Saya pergi Kau harus bunuh saya Kalau enggak Saya sendiri akan mengakhiri hidup kamu Saya Menurut saya Menurut saya Terima kasih telah menonton! 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 Barokah, Jo. Barokah di bulan ramadhan. Eh, nanti kalau anak kamu lagi laki, itu kamu harus kasih nama yang ada nama ramadhan ya. Eh, Jo, ya. Iman. Iman. Saya. Saya. Saya mau pamitan, Man. Pamitan? Kamu mau kemana, Gina? Saya pikir, satu-satunya cara untuk melupakan kamu adalah pergi menjauh dari kamu, Man. Tapi, saya masih ragu dan saya mau mendengar keputusan kamu sekali lagi, Man. Gina. Insya Allah, keputusan saya tidak akan pernah berubah. Tapi itu semua bukan berarti kita tidak bisa menjadi teman. Kita bisa menjadi teman dekat, Gina. Seperti cinta kamu terhadap Naya, cinta saya terhadap kamu sampai kapanpun tidak akan pernah berubah, Man. Sampai matipun saya akan tetap mencintai kamu. Tetapi, saya berharap kalau kamu mau merubah keputusan kamu, Man. Ini tiket kereta ke Yogyakarta, berangkat jam 6 sore ini. Selamat tinggal, Man. Nah, Naya sudah cerita semuanya sama Mama, tapi Naya mohon. Mama jangan bilang, Papa itu arwannya, karena besok lebaran dan Naya nggak mau kalau sampai lebaran mereka terganggu gara-gara Naya dan Naya. Mas, dia sudah nggak tahu sih buat apa lagi, karena Naya udah bingung. Sayang, Naya, dengar omongan Mama. Mama minta kamu sebaiknya sholat. Supaya kamu bisa lebih tenang. Mama juga akan sholat. Mama akan minta sama Allah. Supaya kamu diberi kekuatan untuk menghadapi semua cobaan. Dan supaya kamu juga diringankan beban pikiran kamu. Ya, sayang? Sini sama Mama. Mama yakin sekali, kalau kamu sholat, habis itu kamu pasti tenang, ya? Terima kasih. Terima kasih. Gara-gara lagu ayah selama ini, Aden sama Tuhan kagak betah di sini. Bukan. Itu bukan karena kelakuan yang potent. Tapi Alhamdulillah karena saya diberikan kelebihan rezeki. Yaitu kantor mempercayakan saya untuk kredit rumah. Jadi, ya Alhamdulillah. Ya Allah, janganlah kau biarkan orang-orang yang mencintaiku menderita karena cintanya kepada aku, ya Allah. Berilah aku petunjuk. Agar aku bisa membalas semua kebaikan mereka. Jangan-jangan Deniman memutuskan pindah rumah karena ada sudah rencana untuk berkeluarga, ya? Berkeluarga. Pacar aja gak punya. Wah, nonaya itu kan pacarnya Deniman. Itu kan dulu, Jo. Sekarang, saya sendiri gak tahu, Jo. Bukan. Keinginan saya udah beda, Jo. Bukan itu lagi. Maksudnya, Deniman sudah gak mainkan dia lagi? Bukan, bukan itu. Dia mau mainkan saya atau enggak. Itu bukan masalah besar buat saya. Saya cuma ingin... Naya bahagia. Cuma itu yang saya inginkan. Melihat dia bahagia dengan atau tanpa saya. Allah, Maha Suci, Allah. Jadikanlah aku manusia, ya Allah. Yang bisa membawa kebahagiaan bagi orang lain. Jadikanlah aku ini manusia, ya Allah. Yang bisa membawa kebaikan bagi semua orang. Robana atina fir dunia asana. Wafil ahir hati asana. Wakinah azabana. Mampu, ikhlas berserah diri kepada Allah. Bapak yakin, Allah akan memberikan jalan keluar. Hah? Ngobrol di gang? Gak elegen. Pak Haji, ini teman yang saya pernah ceritain sama Pak Haji. Waalaikumsalam, Pak Haji. Ini Pak Haji yang saya cerita sama kamu. Pak Haji, cucu. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Nice to meet you. Bahasa Inggris. Iya, bukan bahasa purba. Terima kasih, Pak Haji, ya. Gara-gara ngajarin Reza yang baik-baik, saya jadi ketularan baik. Alhamdulillah. Kalau begitu. Amin. Pak Haji, saya ada satu pertanyaan, nih. Boleh nggak, kalau misalnya besok, saya shalat itnya pakai mukena, barang-barang perempuan. Bapak lihat, secara lahirnya, kamu ditakdirkan lahir sebagai laki-laki. Jadi seharusnya kamu harus shalat di tempat laki-laki. Bisa gitu dong, Pak Haji. Saya bisa tekor. Tekor kenapa? Saya kembali doktor Na'abah. Badan pesan mukena sama baju muslimah. Eh, Pak Haji, nggak mau, ah. Kan mahal harganya. Mana pakai berantem segala. Ini sih mukagan namanya, bukan mukena. Oke. Bapak akan carikan jalan keluar. Kamu ingin mendapatkan pahala, kan? Nah. Kamu serahkan mukena yang kamu beli itu kepada wanita yang membutuhkan. Allah akan memberikan pahala yang lebih besar kepada kamu. Oke deh. Ayah, menurut apa kata Pak Haji? Tempun. Ikan. Iirsiniz daya aku. Saya sudah. Yaa. Ayah, mewati. Ayah. Yaa. Daya persistence major. Ayah. Cheay. Ayah. 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 Ayah, ayah. Ayah. Ayam. Aku tidak boleh menyerah Aku tidak boleh menyerah Assalamualaikum Bimbi Waalaikumsalam Gila loh Salah nyomot pakaian Pak Haji Rahmat bilang Aneh kagak boleh sholat Digabung sama perempuan Hukumnya dosa Tapi tetep bulan sholat Aku diendong lagi Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Udah ya cepat Alhamdulillah Allahu akbar 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 Astagfirullahaladzim Cantik banget Cantik banget Cantik banget Cantik banget Cantik 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 Ayo 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 Terima kasih Nanti bantuan Tunku ya Ayo Abang Kak Minuh aja fitri maafin kesalahan saya baik yang disengaja maupun tidak saya lega lihat kamu hari ini kamu kelihatan lebih tenang enggak seperti kemarin bingung dan gelisah karena Allah sudah kasih saya jawaban maksud kamu jawaban atas semua kebingungan saya Reza nanti kamu ke rumahnya Pak D sama Budi kan ya kita kesempatan ya Assalamualaikum Iman Fitri Minal Aydin wafaijin mohon maaf lahir batin sama-sama sebetulnya kamu gak perlu minta maaf sama saya karena kamu gak pernah berbuat salah sama saya saya yang harus minta maaf sama kamu karena saya sering menyusahin kamu gak ada manusia siapapun yang gak pernah buat salah kok nanti kamu ke rumahnya Pak D sama Budi ya ada sesuatu yang mau saya sampein Kenapa gak disini aja Naya sekarang karena saya maunya kalau saya nyampein ada Reza jadi saya gak harus ngulang berkali-kali gitu ya datang ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Sama-sama maaf lahir batin maaf lahir batin apa kapan Naiman Terima kasih. Maaf saya merombat Karena saya butuh waktu untuk Mempersiapkan diri saya Terima kasih telah menonton Saya ikhlas Kamu adalah laki-laki Bila Allah untuk saya Untuk menampingi hidup saya Selama-lamanya iman Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton